Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot menyerahkan secara simbolis al-sintan kultifator bantuan dari Pemkap Sanggau kepada sejumlah kelompok tani di empat desa di Kabupaten Sanggau, Rabu pagi 21 Desember 2022. Yohanes Ontot berharap kepada para kelompok tani agar memanfaatkan bantuan tersebut dengan maksimal sehingga hasil pertaniannya meningkat. Untuk meningkatkan hasil produksi pertanian kelompok tani di Kabupaten Sanggau, pemerintah Kabupaten Sanggau memberikan bantuan al-sintan kultifator kepada kelompok tani Desa Menyabu Kecamatan Tenghulu, Desa Panah Kecamatan Kapuas, Desa Balai Sebut Kecamatan Jangkang, dan Desa Hibun Kecamatan Parindu. Bantuan al-sintan kultifator tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot kepada para kelompok tani didampingi masing-masing kepala desa. Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot berharap kepada para kelompok tani yang menerima bantuan al-sintan agar bisa memanfaatkannya dengan maksimal sehingga hasil produksi pertaniannya meningkat dari tahun sebelumnya guna membantu pemerintah mengendalikan inflasi dan mengurangi stunting. Misalnya bagaimana kita mengatasi inflasi yang memang secara dunia ini sudah bisa kita hindari dan ada desa perpangan yang perlu kita anggap secara baik. Lalu kemudian juga satu kebutuhan-kebutuhan pangan yang berkualitas untuk mengatasi stunting dan juga menjadi hal yang sangat penting dalam kaitan dan kolaborasi di bagai fitas yang pangan ini sempat. Kami yang sebetulnya dari awal sudah ditanakan dan kami pikir ini kita harus konsisten untuk melaksanakan dalam rangka kepercayaan pangan. Regenasi pangan ini didukung oleh budidaya. Budidaya ini tentu kita melaksanakan pancah usaha tani. Pancah usaha tani yang paling awal adalah pengelolaan tanah. Pengelolaan tanah ini pakai kutip faktor. Kemudian membasmi hama penyakit, kemudian rumen, itu tadi makanya ada herensi darat. Sementara itu Kepala Desa menyabuh Kasim mengapresiasi PMK Pesanggau karena sudah memberikan bantuan Al-Sintan kepada kelompok tani. Kalau untuk alat Al-Sintan mungkin kami dari desa, tiga desa yang atakan di sini sangat berterima kasih terutama kepada alatitas pertanian Kepala Pesanggau yang telah memberi bantuan alat Al-Sintan kepada desa. Kemudian desa nanti akan menyerahkannya kepada kelompok-kelompok tani yang kepada para kelompok tani ini bersemangat. Bantuan Al-Sintan yang diberikan oleh PMK Pesanggau kepada para kelompok tani sebagai wujud nyata implementasi visi-visi Sanggau Maju dan Terdepan. Dari Kabupaten Sanggau, kontributor YTV Bobirianto mewartakan.